Intro Dvd et impera PSAT versus pengkudeta atau penghancur persaudaraan setia hati terate mensikapi gerakan pengkudeta atau yang ingin menghancurkan persaudaraan setia hati terate yang melakukan penghasutan, doktrinasi, beropini terhadap para kadang warga PSAT di seluruh Indonesia dan di luar negeri untuk merubah haluan ajaran dan karakter kepribadian para warga PSAT dan bertujuan membentuk loyalis-loyalis yang pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh elit-elit pengkudeta atau yang ingin menghancurkan persaudaraan setia hati terate sebagai tameng dan alat adu domba kepentingan untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan pribadi dan kelompok-kelompok elit pengkudeta atau yang ingin menghancurkan PSAT Setajam apapun hasutan itu, doktrinasi pada hakikatnya tidak akan berpengaruh jika para warga PSAT tetap memegang prinsip kebenaran sesuai pepacuh dalam sumpahnya Akan menjadi berpengaruh ketika polemik seputar hasutan doktrinasi dari elit-elit pengkudeta atau yang ingin menghancurkan PSAT dijadikan sebagai pintu masuk untuk menggelar gerakan interiset politik oleh kelompok pengkudeta atau yang ingin menghancurkan PSAT untuk kepentingan memecah belah organisasi PSAT hasil parluh 2016 dan berorientasi pada keuntungan tertentu pula Sebagai langkah awal desain dari para kelompok-kelompok pengkudeta atau yang ingin menghancurkan PSAT tersebut diantaranya adalah Yang pertama, membuat kondisi organisasi terkesan tidak sinergis dan tidak integritas dalam pengelolaan Hal itu dilakukan oleh salah satu pengurus yang dipercaya oleh Dr. Andes Insinyur Muhammad Taufik sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terhati hasil Parapatan Luhur 2016 Yang kedua, menciptakan situasi tidak harmonis dalam pengelolaan organisasi dengan menebar opini, isu negatif kedudukan Ketua Umum kejajaran struktur organisasi di tingkat pusat maupun di tingkat cabang-cabang agar muncul friksi dan pada akhirnya muncul gejolak mosi tidak percaya pada Ketua Umum hasil parluh 2016 yang secara sah dan secara hukum legal dan disepakati bersama karena dicitrakan sebagai Ketua Umum yang akan berpotensi merubah ajaran dan membawa organisasi PSHT kerana politik isu politik menjadi isu premier gerakan mereka gerakan dari kelompok-kelompok penggudeta hasil Parapatan Luhur 2016 Yang ketiga, elit penggudeta atau elit-elit yang ingin menghancurkan PSHT menciptakan opini, isu-isu di kalangan warga PSHT yang lebih tajam dengan kalimat-kalimat menyesatkan yaitu diantaranya pusat kegiatan organisasi PSHT akan dipindah di Jakarta atau Jogja Ketua Umum harus berdomisli di Madiun aset organisasi mau dirampok dan sebagainya hal itu hanya sebagai alat merangsang emosi para kadang warga PSHT belaka yang nyatanya sampai saat ini satu pun tidak ada yang terbukti hasutan atau fitnah mereka itu maka jelas upaya memainkan David et Impera dengan tujuan membenturkan para kadang warga PSHT dan memecah belah organisasi PSHT dengan mengharap tergiringnya masa dari warga PSHT ke arena konflik horizontal yang sangat berbahaya maka tujuan untuk menguasai organisasi PSHT akan benar-benar tercapai padahal bisa terjadi atau bisa jadi timbulnya hanya karena adanya kesoktauan beberapa individu fungsionaris pengurus organisasi yang merasa ahli dan tahu ajaran di PSHT tapi mereka melakukan blunder saat merumuskan pemahamannya terhadap ajaran PSHT ke dalam bentuk rencana gerakan kudeta yang sampai saat ini masih terus berjalan oleh karena itu, saudaraku jangan pernah bergeming tetap di persaudaraan setia hati terhati tidak ada satupun yang terbukti dari hasutan para pengurus dita baik itu pusat yang mau dipindah baik itu yang ingin merampok organisasi atau lainnya berpikirlah secara positif dan kita akan sama-sama menjadi saksi bahwasannya persaudaraan setia hati terhati akan tetap jaya dan kekal abadi selama-lamanya salam persaudaraan PSHT jaya saiki losakarmu selamat menikmati terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax